Intro Nikita Mirzani lagi-lagi menjadi sorotan usai mengungkapkan jika hubungannya bersama Rizky Irmansah sudah berakhir. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku sempat menerima kekerasan fisik dan mental. Hal tersebut sontak mengejutkan warganet. Tapi bukan hanya itu saja yang diungkapkan Nikita Mirzani mengenai hubungannya bersama Ajudan Prabowo Subianto tersebut. Sebelumnya, melalui sebuah unggahan di media sosial, Nikita Mirzani juga menceritakan akhir dari hubungannya bersama Rizky Irmansah. Hal ini juga sempat menjadi perbincangan hangat karena pengakuannya yang juga pernah mengalami kekerasan mental dan fisik. Dugaan tentang perilaku kasar Rizky Irmansah ini semakin diperkuat dengan pengakuan seorang selebgram Yoloine yang mendapatkan cerita dari sahabatnya tentang kelakuan asli pria tersebut. Selebgram tersebut menggambarkan Rizky Irmansah adalah sosok yang mudah sekali terpancing emosinya dan cenderung pemarah terutama kepada Nikita Mirzani. Meskipun tak memberikan detail secara spesifik, Nikita Mirzani belakangan ini mengungkapkan alasan dibalik gandasnya hubungannya bersama Rizky Irmansah dalam sebuah acara televisi. Ketika berbicara bersama Ruben Onsu, Ayu Tingting, dan Wendy Jagur, Nikita Mirzani menyebutkan jika dirinya ingin memiliki pasangan hidup yang konsisten akan aturan dan mampu untuk menjadi panutan yang baik. Pemain film komik delapan tersebut juga menekankan jika hubungannya bersama Rizky Irmansah terbilang lapil. Oleh karenanya, kali ini dia merasa perlu untuk menyudahi hubungan itu dengan tegas. Nikita Mirzani memang sempat mengungkapkan kriteria pasangan hidup yang dia inginkan. Dirinya tak mementingkan materi karena dia menginginkan seorang yang setia, bertanggung jawab, dan masih lajang. Terima kasih telah menonton!